Tapi kembali, untuk membangunnya, pemerintah tidak bisa sendiri. Butuh peran semua dari kita, butuh kontribusi semua dari kita, termasuk tamanya para pengusaha, para investor, para CEO, dan Bapak-Ibu semuanya yang hadir di sini. Saya membayangkan bahwa kalau kita bisa mengintegrasikan tadi, lompatan itu akan terjadi. Jadi, dari negara yang kategorinya negara berkembang masuk ke negara maju. Dan kesempatan itu juga bolak-balik saya sampaikan. Kesempatan itu ada dalam tiga kepemimpinan nasional ke depan. Tiga kali kepemimpinan nasional ke depan. Dan itu juga yang disampaikan, sering disampaikan oleh Bank Dunia, oleh IMF, oleh OECD, oleh McKenzie, saya suruh ngitung lagi oleh Bapak Penas. Kesempatan itu ada, peluang itu ada, opportunity itu ada, tetapi tantangannya juga tidak gampang, tantangannya juga tidak ringan. Butuh konsistensi, butuh keberlanjutan, karena dari yang saya pelajari, dari kepemimpinan, kepemimpinan kita, itu selalu sudah sampai SMP, ganti pemimpin, balik lagi ke TK lagi, balik lagi ke SD lagi. Selalu dimulai, sehingga selalu dimulai dari nol. Kayak kita beli bensin, dipumpa bensin. Pak, dari nol Pak. Pak, sudah nol Pak. Ya Pak, kita mau seperti itu terus. Tidak bisa. Kalau sudah SMP, mestinya bisa masuk ke SMA, bisa masuk ke S1, S2, S3, S4, S5, S6. Mestinya seperti itu. Konsistensi itu yang sekali lagi dibutuhkan. Saya belajar dari negara-negara Amerika Latin. Tahun 50-an, tahun 60-an, tahun 70-an, mereka sudah menjadi negara berkembang. Tapi sampai saat ini, banyakan dari mereka juga masih tetap menjadi negara berkembang, dan bahkan ada yang jatuh menjadi negara miskin. Tetapi ada salah satu contoh negara yang menurut saya, ini karena manajemennya, karena tata kelolanya baik, lompatan itu terjadi dan memiliki pertumbuhan ekonomi yang sangat-sangat fantastis, yaitu Guyana. Guyana dulu adalah salah satu negara termiskin di Amerika Selatan. Kemudian ditemukan potensi minyak digarap oleh swasta, bukan oleh BUMN. Maaf Pak Erick. Digarap oleh swasta, bukan oleh BUMN. Tapi difasilitasi, diatur oleh pemerintah. Itu yang benar. Jadi jangan sampai di sini itu kadang-kadang juga swasta pengen mengatur. Yang tertawa itu pasti sudah pernah mengatur. Enggak. Yang benar itu silahkan garap swasta dari pemerintah memfasilitasi dan mengatur. Sampai jumpa di video selanjutnya.